Kitab Yosua, Pasal 8 Kota Ai Binasa Kemudian Tuhan berkata kepada Yosua, Jangan takut, jangan menyerah, bawalah semua tentaramu ke Ai. Aku akan menolong kamu mengalahkan Raja Ai. Aku memberikan kota, rakyatnya, dan negerinya kepadamu. Lakukan terhadap Ai dan Rajanya sama seperti yang kamu lakukan terhadap Yericho dan Rajanya. Hanya kali ini, engkau dapat mengambil semua kekayaan dan ternak untukmu sendiri. Bagikan harta itu kepada umatmu. Sekarang suruhlah beberapa tentaramu bersembunyi di belakang kota itu. Jadi, Yosua membawa seluruh tentaranya menuju Ai. Lalu dia memilih 30 ribu tentaranya yang terbaik dan menyuruh mereka pergi pada malam hari. Ia memberikan perintah ini kepada mereka. Dengarkanlah baik-baik yang kukatakan kepadamu. Bersembunyilah di daerah di belakang kota. Tunggu waktunya untuk menyerang. Jangan pergi jauh dari kota. Tetaplah berjaga-jaga dan waspada. Aku akan membawa orang bersama aku berjalan menuju kota itu. Mereka yang ada dalam kota akan keluar melawan kita. Kita akan berbalik dan melarikan diri dari mereka seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Mereka akan mengusir kita dari kota. Mereka menganggap bahwa kita melarikan diri dari mereka seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi, kita lari. Sesudah itu, keluarlah dari tempat persembunyianmu dan kuasailah kota itu. Tuhan Allahmu akan memberikan kuasa kepada kamu supaya kamu menang. Lakukanlah yang diperintahkan Tuhan. Perhatikan, aku akan memberikan perintah kepadamu untuk merebut kota itu. Apabila kamu sudah menguasai kota itu, bakarlah itu. Kemudian Yosua menyuruh mereka ke tempat persembunyiannya dan menunggu. Mereka pergi ke suatu tempat di sebelah barat AI, antara Betol dan AI. Yosua tinggal bersama umatnya malam itu. Besoknya pagi-pagi benar, Yosua mengumpulkan umat. Lalu dia bersama para pemimpin Israel membawa mereka ke AI. Semua tentara yang ada bersama Yosua berjalan ke AI. Mereka berhenti di depan kota itu dan berkemah di sebelah utara kota. Di lembah antara tentara itu dengan AI. Kemudian Yosua memilih kira-kira lima ribu orang. Ia menyuruh mereka bersembunyi di daerah sebelah barat kota, antara Betol dan AI. Jadi, Yosua mempersiapkan orang-orangnya untuk berperang. Perkemahan utama ada di sebelah utara kota. Yang lain bersembunyi di sebelah barat. Malam itu, Yosua pergi ke lembah. Kemudian Raja AI melihat tentara Israel. Raja dan rakyatnya segera keluar untuk menyerangnya. Raja AI pergi ke sebelah timur kota yang menghadap lembah Yordan. Jadi, tidak dilihatnya tentara Israel bersembunyi di belakang kota. Yosua dan semua orang Israel membiarkan mereka dipukul mundur oleh tentara AI. Mereka melarikan diri ke sebelah timur menuju padang gurun. Orang yang ada di kota mulai berteriak dan mengusir mereka. Semua orang meninggalkan kota. Semua orang AI dan Betol mengejar Israel. Kota itu ditinggalkan terbuka. Tidak ada orang yang tinggal melindungi kota itu. Kemudian Tuhan berkata kepada Yosua, Ulurkan lembingmu ke arah kota AI. Aku akan menyerahkannya kepadamu. Jadi, Yosua mengulurkan lembingnya ke arah kota. Ketika orang Israel yang sedang bersembunyi melihat itu, mereka segera keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung menuju kota. Mereka memasuki kota dan menguasainya. Lalu tentara mulai membakar kota itu. Orang AI memandang ke belakang dan melihat kotanya terbakar. Mereka melihat asap mengepul ke langit. Jadi, mereka kehilangan kekuatan dan keberanian. Mereka menghentikan pengejaran terhadap Israel. Orang Israel berhenti melarikan diri. Mereka berbalik dan pergi melawan orang AI. Tidak ada tempat perlindungan bagi orang AI untuk melarikan diri. Ketika Yosua dan orang-orangnya melihat bahwa tentaranya telah merebut kota dan asap kota mengepul ke atas, mereka berhenti melarikan diri dan kembali menyerang orang AI. Mereka yang tadinya bersembunyi, keluar dari kota untuk menolong dengan berperang. Tentara Israel berada pada kedua belah sisi dari orang AI. Orang AI terkepung. Israel mengalahkannya. Mereka berperang sampai tidak ada orang dari AI yang selamat. Tidak ada dari musuh yang melarikan diri. Namun, Raja AI masih hidup. Dan mereka membawanya kepada Yosua. Cara perang yang baru Selama peperangan, tentara Israel mengusir orang dari AI ke ladang-ladang dan ke padang gurun. Jadi, tentara Israel menyelesaikan pembunuhan terhadap orang dari AI di ladang-ladang dan di padang gurun. Kemudian orang Israel kembali ke AI serta membunuh semua orang yang masih hidup di kota itu. Semua orang AI mati hari itu. Ada 12 ribu laki-laki dan perempuan. Yosua belum menarik kembali tangannya yang diulurkannya bersama lembingnya sampai semua penduduk AI binasa. Orang Israel mengambil ternak dan barang-barang lainnya dari kota untuk mereka sendiri. Itulah yang telah dikatakan Tuhan yang dapat dilakukan mereka sesuai dengan perintahnya kepada Yosua. Kemudian Yosua membakar kota AI dan menjadikannya tumpukan puing untuk selama-lamanya hingga hari ini. Ia menggantungkan Raja AI pada sebuah pohon hingga petang. Dan pada saat matahari terbenam, Yosua memerintahkan mereka untuk menurunkan jenazah Raja dari pohon dan membuangnya ke gerbang kota. Dan mereka menimbun batu-batu ke atasnya. Ribunan itu masih ada hari ini. Pembacaan atas berkat dan kutukan Kemudian Yosua mendirikan sebuah misbah untuk Tuhan Allah Israel di atas gunung Ebal. Hamba Tuhan, Musa, mengatakan kepada orang Israel bagaimana mendirikan misbah. Jadi, Yosua membangunnya sesuai dengan yang tertulis dalam hukum Taurat Musa. Misbah itu terbuat dari batu yang tidak dipotong. Belum pernah ada perkakas besi yang dipakai pada batu itu. Mereka mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan di atas misbah itu. Mereka juga mempersembahkan kurban persekutuan. Di tempat itu, Yosua menulis hukum Taurat Musa pada batu-batu. Dia melakukan itu supaya dapat dilihat orang Israel. Para pemimpin, pejabat, hakim, dan semua orang Israel berdiri mengelilingi kota kudus. Mereka berdiri di depan para imam Lewi yang membawa kota kudus perjanjian Tuhan. Orang Israel dan orang yang ada bersama mereka berdiri di sana. Sebagian dari mereka berdiri di depan gunung Ebal. Dan sebagian lagi di depan gunung Gerizim. Musa, hamba Tuhan itu, telah mengatakan kepada umat untuk melakukan hal itu. Musa mengatakan kepada mereka untuk melakukannya karena berkat itu. Sesudah itu, Yosua membacakan semua kata dari hukum itu. Ia membaca berkat dan kutukan. Dia membaca segala sesuatu seperti yang tertulis dalam buku Taurat. Semua orang Israel berkumpul di sana. Semua perempuan, anak-anak, dan orang asing yang tinggal bersama orang Israel ada di sana. Dan Yosua membaca setiap perintah yang diberikan Musa. Terima kasih.